Ekspersonal Triomacan Caca Sherly mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Solo, Semarang pada Senin 4 Januari 2021. Kecelakaan terjadi di KM 428 yang diduga akibat sebuah truk telah hilang kendali. Dilansir oleh Tribun Salab, Kasub Titlaka Ditka Kum Korlatas Polri, Kombes Agus Surya Nugroho mengungkapkan pasca kecelakaan korban dilarikan ke RSUD Ungaran. Namun ahas, pada selasa 5 Januari 2021, Caca dikonfirmasi telah meninggal dunia. Kabar duka itu dibenarkan oleh manajer Caca, Oki, yang sejak kemarin malam langsung menuju ke Semarang. Sementara itu, kecelakaan maut yang menimpa Caca terjadi di KM 428, polisi menuga akibat sebuah truk yang hilang kendali. Kaset Lantas Polres Semarang AKP Adil Aristo menuturkan kejadian laka lantas dugaan awal masih dalam pemeriksaan. Aristo menjelaskan, ketika truk out of control di KM 428, mobil tersebut kemudian terguling di jalur P. Setelah terguling, disusul kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan lainnya dari belakang. Aristo menyebut di jalur A tersebut menjadi kelas atau tabrakan antara kendaraan Honda BR-V dengan bus. Mantan personal Triumacen tersebut mengendarai mobil Honda BR-V yang dikemudikan oleh Kot Bululu. Menurut Tirlantas Pol Dajateng, Kombes Pol M. Rudi Syarifudin mengatakan ada 7 mobil yang terlibat kecelakaan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya truk yang tidak menghindari adanya kendaraan di depannya dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan karambol tersebut, sempat terjadi kemacetan sekira hampir 20 menit lamanya pada ruas tal Semarang, Solo atau jalur A. Mengenai kabar duka, manajer Caca, Oki, tak bisa banyak memberikan keterangan lantaran ia sedang sibuk mengurus jenazah Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam keselamatan. Saat ini saya dari Tarnatas sebagai paman mil ke Marang, Solo. Bagi saja kami, Pak Nuri, di kilometer 428, ada peristiwa kecelakaan beruntun. Tetapi saya sampaikan terima kasih kepada Kasal Lantas, tidak sampai 10 menit unit angka dan Kasal Lantas sudah ada di lapangan. Juga salah satu korban adalah Rio Macan. Tolong Pak Kasat, bisa dijelaskan kononologisnya. Makasih. Kondisi yang benar lapangan, jadi awal dari kejadian langka lantas itu dugaan awal, dugaan awal karena masih dalam proses periksaan. Dugaan awal adanya out of control kendaraan truck box. Ketika out of control di kilometer 428, mobil tersebut, kemudian terguling di jalur B. Setelah terguling, 4 kendaraan pribadi lainnya dari belakang akan terjadi karampol. Ketika sudah terjadi kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan tersebut, satu kendaraan BRV, Honda BRV terbaru karena panik di depannya ada kecelakaan, kemungkinan seperti itu langsung buang arah ke U-turn. Dari jalur B ke jalur A. Di jalur A tersebut, terjadilah kles kendaraan bis yang dari arah kelawan atau dari jalur A tersebut. Sehingga terjadilah kecelakaan antara kendaraan BRV dari jalur B yang keluar ke jalur A, kemudian dari jalur A, terjadi tabrakan dengan kendaraan bis tersebut. Demikian seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Memang tadi sempat dialihkan ke luar tol, tetapi sekarang sudah saya evakuasi, clear. Terima kasih, Pak Kasat. Secara menyelesaikan peristiwa ini, silakan disidik secara profesional. Perlu digarisbawahi salah satu kurupan adalah artis ya, Triwomacan. Tetapi saya yakin proses TKP evakuasi dilaksanakan secara cepat dan profesional. Salam keselamatan, saya dari Ugaran. Terima kasih. Demikian Tribun News Update kali ini. nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.co. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!